Hai ini hari yang ketiga ya udah kering maaf ini nampannya aku ganti karena nampan yang satu itu digunakan dan sekarang kusiapkan botol makut taruh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Bunda Muntama Hai sahabat-sahabatku semua yang balik hati hari ini aku mau mengeringkan gimana caranya daun hepek biar awet ya di sini itu enggak ada kepon jadinya si majikan membeli hepek banyak mau aku keringkan biar awet ya gimana mengeringnya biar nggak pada terbang di sini tuh hawanya panas banget ya tonton terus video ini sampai selesai dan ini daun hepeknya udah aku cuci ya sekarang mau aku taruh di nampan atau di sini ya oke tonton terus ya ini aku biarin nggak tahu nanti berapa hari ya kalau udah kering kulihatkan ya dimana nyimpannya biar nggak ada biar nggak peterbangan juga nggak ada debu nggak kena matahari juga kok bisa kering ya bisa nanti aja ya lihat kan disini kan panas ya nah ayo lihat ya di mana Muntama naruhnya ini disini kan ada freezer ya freezer ini kan panas di atas tuh panas atau freezer 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 ya dan disini tuh udara nya juga masyaallah panas banget dijadah tuh ya jadi sekarang aku mau ngeringkan di mana di atas freezer sini Oke aku taruh di atas ya sini udah aku biarin ya nanti beberapa hari aku lihat ini ini bisa kering kan emang ya beli banyak yang kukeringkan ini cuma separuh aja yang separuh aku taruh di kulkas biar awet oke ini daun hebat yang aku keringkan di atas freezer ya hari kedua aku balikin masya Allah tetap hijau ya warnanya mungkin besok ini udah kering walaupun gak di matahari bisa kering dia karena di atas freezer itu panas dan cuacanya di jedah itu panas banget udah kebalikin ya ini besok udah kering udah bisa disimpen begini ya biar gak rusak di kulkas kalau kelamaan kan rusak satu minggu paling kan kalau di kulkas nah ini mau aku balikin ke atas freezer lagi ya ini hari yang ketiga ya udah kering maaf ini nampannya aku ganti karena nampan yang satu itu digunakan dan sekarang aku siapkan botol mau aku taruh ya bismillah udah kering musallahu barakallah tetap hijau ya ini kalau pas gak punya yang ada di kulkas ya ini bisa digunakan sewaktu-waktu kalau pas lagi habis kalau ditaruh di kulkas semua rusak beginilah ya biar awet oke siapet-siapetku semua yang baik hati kalau ada titur kataku yang kurang baik dan keliputan aku bicara ya aku minta maaf karena aku lagi belajar semoga sahabat-sahabatku semua memaafkan aku ya kalau ada salah tutur kataku dan sekian dulu videoku kali ini akhirul kalam matilah taufiq khiddi dayah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh aku wabarakatuh siapetku ayet 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 yuk yuk ayet 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 ayet